Halo semuanya, pekenakan saya Iwayan Swendra. Selamat datang di channel Guru Cerdas. Dalam kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian semua tentang unsur intrinsik suatu cerita. Unsur intrinsik adalah hal-hal yang terkandung di dalam sebuah cerita. Ingat ya, hal-hal yang terkandung di dalam sebuah cerita, bukan di luar cerita. Kalau di luar cerita, namanya unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik meliputi ada tema, kemudian ada alur, ada tokoh, kemudian ada watak atau karakter, kemudian ada latar, dan selanjutnya ada amanat. Baiklah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan satu-satu mengenai unsur intrinsik sebuah. Kita mulai dari tema ya. Tema adalah sesuatu yang mendasari sebuah cerita. Jadi, di sini lah, jikal bakal sebuah cerita dibuat. Jadi, tema adalah sesuatu yang mendasari sebuah cerita. Banyak dari siswa-siswa yang salah dalam menentukan sebuah tema. Ketika dia diminta menentukan tema dari sebuah cerita yang sudah jadi, biasanya mereka menggunakan judul sebagai tema. Padahal, judul dan tema itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya, kalau tema adalah sesuatu yang menjadi dasar sebuah cerita. Misalnya, persahabatan atau keluarga. Contoh lainnya, misalnya seperti cerita bawang merah, bawang putih. Itu bisa masuk kategori tema keluarga. Atau dalam kisah keluarga cemara. Itu juga bisa masuk kategori tema keluarga. Nah, itu dia penjelasan mengenai tema. Jadi, jangan salah ya. Jangan sampai kalian tidak bisa membedakan antara tema dengan judul cerita. Nah, sekarang kita menuju ke alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita. Jadi, kalau kalian diminta untuk menentukan alur cerita, maka kalian cukup membuat tahapan-tahapan peristiwa yang terdapat pada cerita tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke tokoh cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang atau siapapun yang terlibat di dalam cerita tersebut. Tokoh tentu banyak jenisnya. Yang berdasarkan perannya atau fungsinya, itu ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau figuran. Kemudian, berdasarkan wataknya, itu ada tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Kemudian, ada tokoh protagonis yang artinya tokoh yang baik. Nah, untuk tokoh cerita, itu tidak selalu berupa manusia ya. Kadang-kadang benda mati pun bisa menjadi tokoh cerita. Tidak hanya benda mati, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, apapun bisa menjadi tokoh cerita. Itu semua tergantung pada isi ceritanya. Misal, kalau ceritanya Pavel atau cerita tentang hewan, tokoh-tokohnya mungkin saja hewan. Atau kalau kalian pernah menonton film keanimasi Toy Story, ya tokoh-tokohnya itu adalah mainan-mainan. Jadi, kesimpulannya apapun bisa menjadi tokoh sesuai dengan ceritanya tentang apa yang diceritakan. Salah satu kesulitan yang terbesar yang dialami oleh murid adalah menentukan yang mana tokoh utama dari sebuah cerita. Apalagi, tokoh utama dari kutipan cerita yang sangat pendek sekali. Untuk menentukan tokoh utama dalam cerita itu sangat mudah. Cukup kalian baca ceritanya kemudian. Lihatlah, siapa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Maka dia adalah tokoh utamanya. Baiklah, sekarang kita menuju ke watak. Watak adalah sifat dari setiap tokoh yang terdapat pada suatu cerita. Misalkan dalam cerita bawang merah, bawang putih. Karena bawang merah jahat, jadi wataknya adalah jahat, kemudian suka berbohong, kemudian juga licik. Kemudian untuk bawang putih, wataknya adalah penyabar, lemah lembut, dan rajin bekerja. Nah, seperti itu cara menentukan watak dari setiap tokoh yang terdapat dalam cerita. Tetapi tetap kita harus membaca dulu ceritanya. Nah, setelah kita mengenal watak, kita akan menuju ke latar cerita. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita. Oleh karena itu, latar dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, yang ketiga adalah latar suasana. Jadi sudah jelas ya kalau latar tempat, pasti di mana cerita tersebut terjadi. Kalau latar waktu, kapan cerita itu terjadi? Kemudian latar suasana, bagaimana suasana di dalam cerita itu? Untuk latar tempat, tidak selalu tempat-tempat yang kita kenal seperti rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Bisa saja di alam mimpi, atau di dalam hayalan, atau di dalam pikiran seseorang. Sedangkan untuk latar waktu, juga tidak selalu jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Bisa saja di pagi hari, di malam hari, di masa lalu, di masa depan, dan lain sebagainya. Nah, untuk latar suasana, kita bisa mencari suasana apa yang ditunjukkan dalam cerita. Misalnya keramaian, atau keributan, atau kegaduhan, atau suasana yang nyaman dan asri. Selanjutnya, kita akan beralih ke unsur selanjutnya, yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita yang dibuat. Untuk membuat amanat, itu tidak perlu panjang-panjang, ya. Karena isinya adalah sebuah nasihat. Cukup singkat saja, namun pandat dan jelas. Amanat biasanya berisi kata-kata yang mengingatkan. Misalnya, kita harus selalu membantu orang tua kita, agar kita selalu diberikan jalan yang baik. Misalnya seperti itu. Misalkan dalam cerita Malik Undang, misalnya contoh amanatnya adalah, kita harus selalu menghormati orang tua kita, agar kita tidak tertipu musibah. Atau dalam cerita Pinocchio, misalnya kita harus menjadi seorang yang jujur. Kita tidak boleh berpohong kepada orang lain, atau kita akan terkena masalah. Nah, demikianlah penjelasan mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Jadi, ingat kembali bahwa unsur intrinsik adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang terkandung di dalam cerita. Baiklah, sekian penjelasan dari Pak Guru. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tanda subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.